Kita fokus Assalamualaikum Laskarang Harit beres-beres Dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanita Kisah Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi Seputar hewan ternak Tetap kembali ke Pola lama Laskarang Harit Jadi saya akan menjawab 5 pertanyaan Dari Laskarang Harit yang sudah Masuk ke kolom komentar Apa saja kah Kelima pertanyaan tersebut Ada yang bertanya Kalau sistem penggandaan sapi Itu Enaknya jantan atau betina Yang kedua Saya beli pedat umur 5 bulan Tipsnya bagaimana agar tetap sehat Oke Yang ketiga Sapi saya pernah keguguran Apakah nanti mungkin keguguran lagi Oke Yang keempat Salah Pak Dokter Apakah endometriosis atau infeksi rahim Itu bisa terjadi pada sapi yang belum dikawinkan Atau sapi dorong Akan kita bahas Yang kelima Maaf lencek dok Apakah tes pet manusia bisa digunakan Untuk mengetahui kebundingan Untuk mengetahui kebundingan Sapi Oke Jadi itu 5 pertanyaan dari Laskarang Harit Yang sudah masuk ke kolom komentar Yang hari ini akan kita bahas Biar tidak usah terlalu panjang Laksumawan Pertanyaan yang pertama Abimanyu Angkawijaya Bertanya Tertarik dengan sistem penggandaan sapi dok Untuk sistem penggandaan lebih bagus sapi jantan Atau sapi betina dok yang dipelihara Jadi Mas Abimanyu Angkawijaya ini Bertanya di video saya Lebih bagus mana Bide Penggemuhan Atau penggandaan Nah disitu Banyak sekali yang nonton Rp100 ribu yang nonton Jadi disitu memang Pola baru yang sangat menarik Yang kita share Ke teman sekalian Jadi Penggandaan itu polanya seperti inilah Sekarang-kurangnya Kita punya uang Misalkan Rp20 juta Lalu Rp20 juta ini kita belikan Dua atau tiga sapi kecil-kecil Ya Kita rawat dalam waktu delapan bulan Dalam waktu delapan bulan Tiga sapi ini Tentu akan tumbuh menjadi lebih besar dari Delapan bulan sebelumnya Oke Nah Delapan bulan Dijual lagi Yang satu Dibelikan lagi dua Yang satu Dibelikan lagi dua Yang satu Dibelikan lagi dua Andai kan nambah pun kita Uangnya tidak terlalu banyak Tapi Dari modal Rp20 juta Menjadi tiga sapi Dalam waktu delapan bulan Bisa menjadi Enam sapi Itu logika dari Penggandaan Jadi beli kecil Dibesarin Setelah besar Digandain Beli kecil Dibesarin atau digemuin Setelah gemuin dan besar Digandain sehingga menjadi lebih Banyak Nah pertanyaannya Mas Abimanyu Angka wijaya ini Lebih cocok mana Jantan Dan atau betina Kalau lebih cepat Gedenya Tentu lebih cepat Yang jantan Tetapi tetap Betina juga sangat Prospektif Sama aja sih Menurut saya 50-50 Karena apa Targeting kita Tidak sampai Top perform Tidak sampai pada Besar yang maksimal Jadi misalkan Kita beli beden Usia 6, 7, 8 bulan Misalkan Lalu kita rawat 8 bulan Kan 1 tahun Setengah 1 tahun Setengah Kan ya Semuanya Kemanggang Tidak Jadi ketika ini Dipecah lagi Bisa jadi Lebih banyak Jadi jantan Dan betina Itu oke Silahkan Cuman jantan Lebih Terlihat Montoknya Kalau betina Tidak Segede Yang jantan Tapi itu Kembali lagi Ke selera Dan potensi Yang ada di Oke Laskar Nganet Beras Beras Pertanyaan Yang kedua Wahyu Bengkel Bertanya Laskar Nganet Beras Beras Salam Dari Ngajuk Waalaikumsalam Mau nanya Pak Sekter Saya Beli Peget Umur 5 bulan 5 bulan Masih kecil Tips Cara Merawat Biar Tetap Sehat 5 bulan Kali 4 Minggu Sama Dengan 20 Minggu Berarti Dalam Usia 5 Bulan Ini Seekor Peget Sudah Menggunakan Lambung Gandal Dalam Pencerna Jadi Sudah Menggunakan Rumen Pemasun Apemasun Dan retikulum Sudah Menggunakan Lambung Gandal Artinya Di usia 5 bulan Pedet Sudah Bisa Memakan Rumput Sebagai Makanan Pokok Sahat Saya Justru Di usia 5 bulan Ini Agar Tetap Sehat Yang pertama Jangan Lupa Yang namanya Oba Cacing Oba Cacing Bisa Diberikan Dalam Konteks Pengobatan Sekarang Diberikan Dua Minggu Lagi Diberikan Atau Diulang Selanjutnya Berikan Setiap 3 Bulan Sekali Oba Cacing Tujuannya Biar Tidak Cacing Biar Biar Tidak Kena Cacing Hati Biar Tidak Kena Cacing Pencernaan Dan Yang Kedua Dengan Saran Saya Berikan Tidak Full Sebisa Mungkin Syukur Syukur Jika Ada Mesin Cacah Atau Mesin Chopper Itu Memudahkan Si Pedan Untuk Memakan Apakah Boleh Dikasih Konsentrat Boleh Jangan Terlalu Banyak Saya Kasih Rumus Pokok Men Rumus Simpelnya Rumus Paling Sembilan Adalah Bejawan Itu Jenengan Berikan 10-12% Dari Berat Badan Itu Porsi Harian Jadi Kalau Sapinya Jenengan Beratnya Misalkan 100 kg Maka Dalam Satu hari Sapi Harus Makan Rumput Seberat 10 kg Sampai 12 kg Jangan Kurang dari Ini Kalau Kurang dari Ini Sapinya Jenengan Tidak Berat Badan Kalau Sapinya Jenengan Beratnya 100 kg Maka Ampas Tahu Ampas Deli Apa Silahnya Limahnya Telau Ya Itu Bisa Diberikan 1 kg Aja Ataupun Bisa Diberikan Konsentrak Yang Dalam Untuk Pelet Yang Memang Sudah Jadi Itu Malah Lebih Hemat Lagi Lebih Irit Lagi Pembelian Lebih Sedikit Oke Laskan Hari Berikan Pak Ceng Jangan Lupa Makan 10% Berat Badan Hijau 1% Berat Badan Konsentrak Minum Kondisi Bersih Boleh Menggunakan Mineral Bersih Menggunakan Garam Dan lain-lain Kandang Hangat Nyaman Bersih Dan Jika Ada Tempat Untuk Angon Bisa Ketika Siap Dilepas Supaya Dia Lebih Nyaman Dan Pencerraannya Lebih Normal Jangan Lupa Membersih Kandang Biar Tetap Sehat Siap Pertanyaan Yang Ketiga Assalamualaikum Dari Prianitri Pak Dokter Sapi Yang Pernah Keguguran Apakah Akan Terjadi Keguguran Jika Hamil Lagi Atas Penjelasannya Terima kasih Tergantung Penyebabnya Bos Jika Brussela Abortus Tidak Diobati Maka Setiap Kebuntingan Kemungkinan Besar Akan Keguguran Kembali Jika Endometriosis Yang Menyebabkan Keguguran Atau Kematian Embriodini Atau Abortus Kurang Dari Empat Bulan Dan Tidak Diobati Maka Yang Terjadi Adalah Keguguran Mulan Tetapi Jika Keguguran Faktornya Oleh Non Agent Infeksius Seperti Makanan Keracunan Stres Selama Faktor Makanan Radun Stres Demam Panas Hipoksia Hipotensi Ini Bisa Jenengan Cegah Atau Jenengan Hilangkan Faktor Stres Maka Keguguran Tidak Akan Terjadi Lagi Oke Kesimpulannya Apakah Keguguran Bisa Terjadi Lagi Jika Karena Agen Infeksius Dan Belum Diobati Bisa Terjadi Lagi Jika Penyebabnya Faktor Management Pakan Stres Sakit Dan Lain Dan Bisa Dihilangkan Ketika Bunting Maka Akan Dihilang Atau Tidak Akan Keguguran Lagi Siap Pertanyaan Yang Keempat Salah Pak Dokter Apakah Sapi Yang Belum Pernah Kawin Bisa Terkena Penyakit Endometritis Atau Endometriosis Dari David CS Jadi Endometritis Atau Endometriosis Adalah Proses Peragangan Dan Infeksi Yang Terjadi Di Dinding Rahim Apakah Bisa Terjadi Pada Sapi Doro Bisa Tetapi Cenderung Sapi Doro Yang Sudah Dirahi Dan Ketika Dirahi Daya Tahan Tubuhnya Dia Ini Lagi Turun Servix Pas Lagi Membuka Sistem Pertahanan Tubuh Di Dalam Lutera Lagi Kacau Sehingga Bakteri Masuk Dan Terjadilah Infeksi Tapi Tidak Sesederhana Itu Harus Melalui Proses Yang Kompleks Tetapi Jika Pertanyaannya Ini Maka Jawabannya Bisa Mungkin Terjadi Endometriosis Pada Sapi Doro Yang Belum Pernah Pertanyaannya Kelima Maaf Melencek Dok Apa Tes Pek Manusia Bisa Digunakan Untuk Sapi Dan Akurat Apa Tidak Tasya Putri Tidak Bisa Tes Pek Manusia Itu Mendeteksi Adanya HCG Human Chorionic Gonadotropin Hormon Oke Dan Itu Ada Pada Manusia Sehingga Ketika Bunting Maka Hormon Ini Sangat Tinggi Sehingga Ketika Di Lakukan Pekerjakan Maka Akan Strip 2 Atau Positif Tapi Pada Sapi Tidak Ada HCG Pada Sapi Ada Beberapa Procon Tapi Yang Paling Dominat Itu Manusia Pun Sama Tapi Respek Manusia Yang Deteksi Adalah HCG Pada Sapi HCG Itu Tidak Ada Prokesterol Oke Jadi Jawabannya Tidak Bisa Digunakan Untuk Mendeteksi Kebuntingan Sapi Oke Dirogoh Saja Bos Atau Kalau Di tempat Jenengan Ada Dokter Atau Manti Yang Bisa Memiliki USG Itu Lebih Agur Lagi Lebok Keliling Silit Cek Langsung Kelihatan Di LCD Monitor Oke Laskar Ngarit Beras Beras Dimanapun Anda Berada Alhamdulillah Lima Pertanyaan Dari Laskar Ngarit Hari ini Bisa Kita Bahas Semoga Mampu Menjawab Dan Menambah Informasi Menambah Edukasi Buat Laskar Ngarit Semua Matur Yang Sudah Like Subscribe Comment Dan Sering Membantu Share Video Saya Di Grup Facebook Maupun Grup WTA Matur Masyarakat Yang Teredukasi Adalah Kekuatan Sebuah Bangsa Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Laskar Ngarit Semangat